Pendekar Mabuk Jilid 15 Semwi, memang benar aku yang berkuasa, akan tetapi harus kalian ketahui bahwa yang menangkap mereka bukanlah aku. Semenjak dahulu hubunganku dengan saudara Tau baik sekali, sampai datang Kang Lam Chiu Hiak dan memaksaku memberi hukuman kepada mereka. Kalau sekarang aku melepaskan mereka, bukankah aku melakukan kesalahan besar terhadap kedua pendekar muda itu? Harus diketahui bahwa mereka itu lihai sekali dan apa dayaku terhadap mereka tiba-tiba luisyok si ular belang tertawa terbahak-bahak. Anjing-anjing kecil itu untuk apakah ditakuti sekali? Mereka hanya pandai menyalak dan tak mampu menggigit. Tentang mereka, serahkanlah kepadaku, Taijin. Setelah membebaskan Tau Cip dan Tau Tek, aku akan langsung mencari mereka di gedung Li Wang Wei, lega juga Tio Tio mendengar ini, karena memang maksudnya hendak mengadu orang-orang ini dengan kedua pendekar muda ini yang tentu takkan tinggal diam. Hanya sayangnya ia telah mendengar bahwa Kang Lam Chiu Hiap meninggalkan Hun Lam kemarin sehingga kini hanya tinggal Sian Kiam Li Hiap seorang. Terpaksa ia membuat sepucuk surat pembebasan bagi Tau Cip dan Tau Tek dan menyerahkan kepada luisyok. Si ular belang tertawa bergelak dan sekali lagi tangan kanannya digerakkan menghantam meja di depannya yang segera menjadi pecah bagaikan kena hantaman kampak. Taijin, kalau lain kali terjadi penangkapan atas diri anggauta-anggauta perkumpulan kami, bukan meja ini yang kupecahkan, akan tetapi kepala orang-orang yang bertanggung jawab dalam urusan penangkapan itu setelah berkata demikian, dengan senyum di mulut, luisyok mengajak kedua anak buahnya pergi meninggalkan Tio Tio yang masih berdiri menggigil sambil memandang kepada meja yang telah rusak terpukul itu. Dengan surat perintah dari Tio Tio, maka mudah saja luisyok dan dua orang anak buahnya membebaskan Tau Cip dan Tau Tek. Kedua saudara ini segera memberi hormat dan mengaturkan terima kasih banyak kepada luisyok yang menjawab sambil tertawa, Sudahlah, pengalaman ini kalian jadikan contoh agar lain kali tidak bertindak semirono dan lebih dulu memberitahukan kepada kami apabila menghadapi urusan besar. Sekarang ceritakanlah bagaimana kalian sampai kalah terhadap Kang Lam Chiu Hiap dan Sian Kiam Li Hiap. Tau Cip menceritakan pengalamannya dan ketika ia menceritakan bahwa Sian Kiam Li Hiap adalah seorang anak murid Gobi Pai Pula dan bahkan anak perempuan Liu Ongbun kepala daerah Tiang Sui, luisyok membuka matanya lebar-lebar dan berseru, ah, kalau begitu kita telah menghadapi orang sendiri Tau Cip dan kawan-kawannya heran mendengar ini, akan tetapi luisyok tidak mau banyak bicara, hanya berkata, kalian lebih baik segera kembali dulu ke Tong Kuan. Biarlah aku sendiri yang membereskan segala urusan di sini. Tidak baik kalau kalian berada terlalu lama di sini, Tau Cip, Tau Teg dan dua orang anak buah Hek Ipang itu tidak berani membantah dan mereka pergi menuju ke Tong Kuan. Adapun luisyok lalu pergi mencari Sian Kiam Li Hiap Liok Tin Eng. Siapakah sebenarnya luisyok ini dan mengapa ia menganggap Tin Eng sebagai orang sendiri? Si ular belang yang lihai ini sebenarnya bukan lain ialah murid kepala dari Bong Di Sian Jin Tokoh Kim San Pai itu. Dengan demikian maka luisyok ini masih terhitung kakak seperguruan dari Gan Bugi, pemuda yang hendak dijodohkan dengan Tin Eng dan yang sekarang menjadi perwira di gedung ayah Tin Eng itu. Luisyok telah mendengar tentang keberuntungan Gan Bugi yang menjadi perwira itu, karena suhunya telah menceritakannya, maka ia tahu bahwa sutenya itu hendak dipungut menantu oleh Liok Tai Jin. Ia telah mengetahui bahwa Liok Tai Jin adalah seorang anak murid Gobi Pai yang pandai dan mendengar pula bahwa ilmu silat gadis yang hendak dijodohkan dengan sutenya itu bahkan lebih tinggi lagi. Maka tentu saja ia terkejut sekali mendengar bahwa yang memusuhi Tau Cid dan Tau Teg adalah Liok Tin Eng atau calon istri dari Gan Bugi Sutenya. Pada saat itu, Tin Eng sedang berada di kebon belakang yang dikelilingi tembok tinggi dan gadis ini sedang berlatih silat seorang diri untuk menyempurnakan ilmu silat tangan kosong Sin Eng Kun Hoat yang ia pelajari dari Kuat Kong. Berbeda dengan Sin Eng Kiam Hoat yang pernah ia pelajari dari Kitab Salinan, untuk ilmu silat tangan kosong yang belum pernah ia pelajari sama sekali ini, ia mendapatkan berbagai kesulitan. Baiknya ia telah ingat di luar kepala tentang teori-teorinya sehingga ia dapat melatih seorang diri dengan giat dan tekunnya. Ia sedang melatih berkali-kali gerakan dari Sin Eng Kaipeng, Garuda Sakti membuka sayap. Gerakan ini walaupun dimulai dengan dua lengan terpentang ke kanan-kiri, akan tetapi mempunyai pecahan yang banyak macamnya, yang disesuaikan dengan gerakan dan kedudukan lawan. Ia pernah melihat Guat Kong mendemonstrasikan gerakan ini. Akan tetapi masih saja ia mendapatkan kesulitan dan belum merasa puas dengan gerakan sendiri yang dianggapnya masih kurang sempurna. Oleh karena itu semenjak tadi ia mengulangi lagi gerakan itu. Tiba-tiba ia mendengar suara teguran. Aneh sekali, mengapa anak murid Gobi Pai mainkan ilmu silat yang aneh semacam itu? Tin Eng cepat menengok dan melihat seorang laki-laki tua berbaju hitam berambut putih berdiri di atas tembok taman itu. Ia kaget sekali karena sama sekali ia tidak mendengar atau melihat gerakan orang ini sehingga ia dapat menduga bahwa kepandayan orang ini tentu tinggi sekali. Ia memandang dan bertanya, kakek yang gagah siapakah kau dan apakah maksudmu melompat ke atas tembok lain? Orang kakek ini yang bukan lain adalah Louis Yok si ular belang, tertawa bergelak. Apakah kau yang disebut Sian Kiam Li Hiap dan bernama Liok Tin Eng? Ia balas bertanya. Tin Eng mendengkol sekali karena sikap kakek ini ternyata memandang rendah, belum menjawab sudah balas bertanya. Kalau aku benar Sian Kiam Li Hiap Liok Tin Eng, habis kau mau apakah benar galak? Tanda seru Louis Yok kembali tertawa. Akan tetapi cantik manis dan gagah kini ia berjongkok di atas tembok itu dan sambil tersenyum ia berkata kembali, Nona, ketahuilah bahwa kau berhadapan dengan Hoa Cho Aji Louis Yok, si ular belang Tin Eng tersenyum mengejek. Semenjak hidupku, aku belum pernah mendengar nama dan julukan itu, Louis Yok tidak marah, hanya tertawa lagi. Tentu saja belum kenal karena kau masih hijau dan kurang pengalaman, Tin Eng makin mendengkol lalu berkata Kletus, Orang tua, sebetulnya apakah maksud kedatanganmu? Apakah kau datang hanya hendak memamerkan nama dan julukanmu? Kalau benar demikian, kau salah halaman. Seharusnya kau pergi ke pasar di mana terdapat banyak orang dan kau boleh menjual nama sesuka hatimu. Aku tidak butuh julukan. Aduh-aduh. Mengapa Sute berani menghadapi Nona yang begini galak kembali Louis Yok berkata? Akan tetapi ia benar-benar cantik jelita dan gagah. Haha, Nona kecil, jangan kau berlaku galak kepada aku. Ketahuilah bahwa aku sebetulnya masih suhengmu, kakak seperguruan, sendiri Tin Eng terkejut dan heran, akan tetapi ia makin gemas. Terang bahwa orang tua ini hendak mempermainkannya. Dari mana ia mempunyai kakak seperguruan seperti ini? Melihat atau mendengar namanya belum pernah. Aku tidak pernah mempunyai seorang suheng yang manapun juga katanya mendongkol. Harap jangan mengobrol di sini dan pergilah. Tentu Sute belum menceritakan hal suhengnya ini kepadamu. Ah, kalau bertemu dengan Gansute, tentu ia akan kutegur. Ketahuilah Nona, Gain Bugi, calon suamimu itu adalah suteku. Kalau aku menjadi suhengnya, bukankah kau juga harus menyebut suheng kepadaku kini mengertilah Tin Eng, akan tetapi pengertian ini bahkan menambah kemarahannya. Dengan muka merah ia menuding, jangan kau ngacau belu. Siapa yang menjadi calon istri orang Sigan itu? Jangan kau berlancang mulut kini Louis Syok memandang heran dan ia menjelenggelengkan kepala lalu berdiri di atas tembok itu. Heran, heran. Gansute benar-benar gila. Mengapa ia mau mencari jodoh dengan gadis segala ini? Nona Liu, ku berlaku kurang ajar terhadap saudara tua. Kalau calon suamimu mendengar tentang hal ini, kau tentu akan mendapat teguran keras tutup mulutmu yang busuk marahlah Louis Syok melihat sikap Tin Eng yang dianggapnya terlalu kurang ajar ini. Mana ada calon istri seorang sute bersikap seperti ini terhadap seorang suheng? HMM, agaknya kau sombong karena kau telah mendapat julukan Sian Kiam Li Hiap. Ketahuilah Nona Galak, kedatanganku ini sebenarnya untuk mencari dan membunuh Kang Lam Chiu Hiap yang telah mengganggu kawan-kawanku yaitu Tau Chit dan Tau Tek. Tadinya kau pun hendakku hajar, akan tetapi mendengar bahwa kau adalah calon istri suteku, tentu saja aku tidak mau turun tangan, hanya mengharapkan sikap manis darimu dan pernyataan maaf. Sekarang sikapmu begini kurang ajar, agaknya kau mau mengandalkan kepandayan Kang Lam Chiu Hiap. Suruh dia keluar agar dapat berkenalan dengan kelihayan Hoa Choa Jilwisho Kang Lam Chiu Hiap tidak berada di sini jawab tineng dengan tabah. Tak peduli kau menjadi suheng siapapun juga, kalau kau membela Tau Chit, berarti kau pun bukan manusia baik-baik. Bukan hanya Kang Lam Chiu Hiap yang memberi hajaran kepada Tau Chit, akan tetapi aku pun mempunyai saham terbesar. Kalau kau memang berani dan berkepandayan turunlah, siapa takuti omonganmu yang besar? Bocah kurang ajar Louis Syok membentak dan ia segera melompat turun dengan gerakan Syok Eng Kim Tau, burung sambar kelinci, langsung menubruk dari atas dengan kedua tangan diulur dan dibuka bagaikan seekor burung Garuda menyambar dan menerkam tubuh tineng. Akan tetapi gadis itu telah siap menanti dan ketika tubuh lawannya telah turun dekat, kaki kanannya menyambar sambil menendang dengan keras untuk memapaki dada musuhnya itu. Bagus seru Louis Syok yang segera mengulur tangan kirinya yang tadi dibuka untuk menangkap kaki kanan tineng itu. Gadis itu terkejut sekali melihat gerakan tangan memutar yang hendak menangkap kakinya dari bawah, maka ia cepat menarik kembali kakinya melompat ke kiri dan mengirim pukulan dengan tangan kanan ke arah pelipis lawan. Diam-diam Louis Syok memuji kegesitan gadis ini dan cepat ia miringkan kepala dan kembali tangan kanannya menyerbu cepat untuk menangkap pergelangan tangan yang memukul itu. Tineng maklum bahwa lawan ini memiliki luakang yang kuat dan jari-jari tangan yang dibuka dan merupakan kuku Garuda itu. Ia dapat menduga lawan tentulah seorang ahli dalam ilmu silat mencengkeram seperti halnya ilmu silat yang Jiao Kang, maka tentu saja ia tidak membiarkan tangannya ditangkap dan segera menarik kembali tangannya cepat-cepat dan menerjang lagi dengan pukulan tangan kiri. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Tineng ini adalah pukulan-pukulan dari Sineng Kun Hoat dan gerakannya demikian aneh sehingga untuk jurus-jurus pertama Louis Syok merasa bingung dan terkejut. Serangan-serangannya itu dapat dirubah sedemikian cepatnya dan disusul oleh serangan-serangan berikutnya yang makin lama makin cepat. Ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menggunakan cengkeraman dan tangkapannya. Akan tetapi sayang sekali bahwa ilmu silat tangan kosong yang dipelajari oleh Tineng ini belum sempurna benar sehingga setelah beberapa jurus lamanya ia belum berhasil memukul lawannya. Tineng segera merubah ilmu silatnya dan kini ia bersilat dengan ilmu silat Gobipai yang dipelajari dari ayahnya. Dalam hal ilmu silat ini, Tineng sudah mempunyai kepandayan yang cukup lumayan. Akan tetapi Louis Syok tertawa bergelap menghadapi ilmu silat yang dikenalnya dengan baik ini. Nona manis, kalau senglelociampu melihat kau menyerang aku, tentu gak akan menegur kau. Aku kenal baik padanya siapa sudi banyak mengobrol dengan kasrutineng dengan marah dan menyerang terus dengan bertubi-tubi dengan pukulan-pukulan keras. Ia merasa sayang sekali bahwa pedangnya tidak dibawa dan ditinggalkan di dalam kamarnya. Karena memang tadi ia sengaja datang untuk berlatih silat tangan kosong, maka ia tidak membawa-bawa pedang. Bangsat tua bangka teriaknya memaki. Kalau kau memang gagah, tunggulah aku mengambil pedangku. Hahaha, bocah galak. Boleh, boleh, kau ambillah pedangmu. Memang aku ingin sekali menyaksikan bagaimana lihainya pedang dari siang kiam lihiap tineng lalu berlari masuk dan tak lama kemudian ia telah kembali membawa pedangnya. Benar saja, Louis Syok masih menanti di situ dengan tersenyum-senyum mengejek. Awas pedang seru tineng yang sama sekali tidak memperdulikan lawannya yang bertangan kosong. Seruannya ini dibarengi dengan tusukan pedangnya yang digerakkan secara luar biasa. Tadinya Louis Syok mengira bahwa ia akan menghadapi ilmu pedang Gaudi, dan melihat tingkat nona itu, ia merasa cukup kuat untuk menghadapi pedang nona itu dengan tangan kosong, mengandalkan lewekangnya yang jauh lebih kuat dan ilmu silatnya siau kina jilhoat yang lihai. Akan tetapi, setelah nona itu menyerang bertubi-tubi dengan hebat sekali membuat ia harus melompat ke sana kemari menghindarkan diri, terkejutlah dia. Ilmu pedang ini sama sekali bukan ilmu pedang Gaudi Pai dan hebatnya bukan Ming. Belum pernah ia menyaksikan ilmu pedang seperti ini. Biasanya menghadapi ilmu pedang biasa, ia berani menghadapi dengan kedua tangannya mengandalkan lewekang dan ilmu silatnya. Akan tetapi melihat betapa pedang di tangan gadis itu, Kero menusuk dan membacoknya berbeda dengan ilmu pedang yang lain, yakni tusukannya digetarkan dan bacokannya dibarengi gerakan mengiris, ia tidak berani berlaku gegabah dan tidak mau coba-coba untuk menangkap dan merampas pedang itu. Menghadapi serangan-serangan ini, Louis Shok tidak berani main-main lagi, bahkan kini ia berhenti tersenyum dan tak dapat mengeluarkan kata-kata ejekan lagi, akan tetapi mengerahkan seluruh perhatian dan kepandainnya untuk menjaga diri. Louis Shok benar-benar lihai, karena setelah bertempur 30 jurus lebih, pedang di tangan Tin Eng belum juga berhasil sama sekali. Gerakan kakek ini terlampau gesit dan tangannya yang kuat itu benar-benar lihai. Tiap kali pedang Tin Eng dengan gerakan aneh hampir berhasil mengenai tubuhnya, ia lalu mempergunakan jari-jari tangannya dikeperetkan ke arah pedang sehingga senjata itu terpental dan tidak mengenai sasaran. Tin Eng benar-benar merasa terkejut sekali. Akhirnya Louis Shok mengambil keputusan untuk mempergunakan senjatanya yang jarang sekali dikeluarkannya oleh karena ia maklum bahwa dengan hanya mengandalkan sepasang tangannya saja, sukarlah baginya untuk memperoleh kemenangan terhadap gadis yang lihai sekali ilmu pedangnya itu. Ia berseru keras dan tahu-tahu ia telah melepaskan sehelai sabuknya yang aneh, karena sabuknya ini ternyata adalah seekor ular belang yang telah kering akan tetapi masih lemas seperti hidup saja. Inilah yang membuat dia diberi julukan si ular belang, karena senjatanya ini pernah menggemparkan dunia Kang O. Louis Shok adatnya sombong dan angkuh, maka apabila tidak menghadapi musuh yang benar-benar tangguh, ia jarang sekali mau mempergunakan senjatanya ini. Tin Eng merasa agak geli melihat ular itu, dan juga jijik sekali, akan tetapi itu bukan berarti bahwa ia takut. Dengan cepat ia menyerang lagi dan ketika senjata ular itu menangkis, Tin Eng terkejut sekali karena bukan saja ular itu ternyata keras bagaikan logam, akan tetapi tangkisan itu membuat tangannya gemetar. Demikian hebatnya tenaga luakang dari Louis Shok ini. Tin Eng terus menyerang dan mengerahkan seluruh kepandainya. Akan tetapi ternyata bahwa ilmu kepandain Louis Shok amat lihai dan tingkatnya masih lebih tinggi daripadanya. Perlu diketahui bahwa T.W.A. Su Heng, kakak seperguruan tertua, dari geng bugi atau murid yang paling melihai dari bong di Sian Jin, Louis Shok ini tentu saja mempunyai kepandain yang amat tinggi, ditambah pula dengan pengalamannya bertempur yang sudah puluhan tahun, maka kini Tin Eng merasa terdesak hebat. Betapapun juga, gadis itu masih dapat mempertahankan diri sampai hampir 50 jurus. Akhirnya, sebuah serangan dengan sabetan ular itu ke arah lehernya membuat Tin Eng terkejut dan memperlambat gerakan pedang karena ia harus melompat ke pinggir melindungi lehernya. Kesempatan ini dipergunakan dengan baik oleh Louis Shok yang mempergunakan tangan kirinya menyerang dengan ilmu silat mencengkeram. Sebelum Tin Eng dapat menarik, pedangnya itu telah dapat dicengkeram dan dirampas. Gadis ini masih dekat dan hendak merampas kembali pedangnya, akan tetapi pedang itu digerakkan oleh Louis Shok ke arah dada gadis itu dengan ancaman tusukan. Tin Eng miringkan tubuh dan bretel beklah baju Tin Eng di bagian pinggang. Hahaha! Kau benar-benar lihai! Lihai, cantik dan galak! Kecantikan dan kepandayanmu memang membuat kau patut menjadi nyonya dan bugi, akan tetapi sayang kau terlalu galak. Kalau aku tak ingat bahwa kau adalah anak murid seng leher siang dan calon istri Gansute, tentu kau telah menggelep tak tak bernyawa di depan kakehku. Sambil berkata demikian, Louis Shok menggerakkan tangannya mencengkeram pedang itu dan kerek patahlah pedang Tin Eng yang telah dirampas tadi. Kemudian ia melompat ke arah tembok dan lenyap dari pandangan matlah, Tin Eng yang marah dan penasaran sekali. Kemudian ia mendengar dari pamannya yakni Li Wang Wei, betapa Tau Cip dan Tau Teg telah dibebaskan dari penjara oleh Tihu karena ancaman Louis Shok yang lihai itu. Tin Eng menarik napas panjang dan berkata, mereka memang lihai sekali. Baru terhadap seorang lawan saja aku dapat dikalahkannya, apalagi kalau mereka itu mengeluarkan jago-jago yang lain. Pek kau, lebih baik untuk sementara waktu kita jangan mencari permusuhan dengan mereka. Kecuali kalau mereka datang mengganggu, aku akan pertaruhkannya watku untuk membela diri. Kalau saja watkong berada di sini, tentu mereka itu akan disapu bersih. Tanpa adanya Kang Lam Chiu Hiap, mereka terlalu berat bagiku. Seng Bucu, ketua Hek Ipang adalah seorang cerdik, maka setelah berhasil membebaskan Tau Cip dan Tau Teg, ia melarang orang-orangnya untuk mengganggu ketahun lem. Ia adalah seorang yang ingin bekerja dengan aman, tidak suka lagi mempergunakan kekerasan seperti dulu-dulu. Ia ingin agar supaya keadaan di Hun Lam menjadi dingin dulu untuk kemudian menggunakan kecerdikan untuk mengeduk uang para hartawan dan pembesar. Apalagi setelah ia mendengar dari Louis Shou bahwa Kang Lam Chiu Hiap yang menjadi musuh mereka telah pergi dan mendengar bahwa Sian Kiam Li Hiap ternyata adalah tunangan Gan Bucu dan anak murid Seng Leho Siang, maka tentu saja Song Bucu tidak berani mengganggunya. Melihat keadaan yang aman dan tidak adanya gangguan dari pihak penjahat, tidak saja mendatangkan rasa heran kepada Tin Eng, akan tetapi juga perasaan lega, karena tanpa ada pembantu yang pandai, ia merasa percuma untuk memusuhi gerombolan yang memiliki banyak orang pandai itu. Kini ia merasa benci kepada Gan Bucu karena ternyata bahwa pemuda itu mempunyai seorang suheng yang berjiwa penjahat. Guat Kong melakukan perjalanan dengan perlahan, tidak tergesa-gesa dan orang-orang yang melihatnya akan menyangka bahwa ia adalah seorang pemuda pelancong yang lemah. Sama sekali takkan menyangka bahwa ia adalah Kang Lam Chiu Hiap, pendekar muda yang baru saja muncul di dunia Kang Ou dan dalam waktu singkat telah membuat nama besar dengan mengalahkan Ning Goheng Kun Ning Goh Hiap dan mengobrak abrik anggauta-anggauta Hek Ipang di kota Hun Lem. Ia ingin pergi lagi ke Kihang di mana terdapat makam ibunya dan hendak bersembahyang di depan makam ibunya. Setelah ia selesai bersembahyang dan berjalan perlahan-lahan keluar dari tanah kuburan itu, tiba-tiba ia mendengar suara orang menangis sedih sekali. Hatinya menjadi tergerak dan ikut terharu. Siapakah yang menangis di kuburan itu? Suaranya menyatakan bahwa yang menangis adalah seorang laki-laki, agaknya menangisi mendiang orang tuanya atau istrinya. Biarpun hal itu tiada sangkut pautnya dengan dia, akan tetapi oleh karena kuat kong mempunyai perasaan halus dan hatinya mudah tergerak, ia lalu membelokan langkah kakinya menuju ke arah suara yang menangis itu. Akan tetapi, alangkah rannya ketika ia melihat bahwa yang menangis itu adalah seorang laki-laki tua. Seorang kakek yang rambutnya sudah putih semua. Pakainya biarpun putih bersih akan tetapi penuh tambalan. Di dekatnya terdapat sebuah pikulan dan keranjang terisi daun-daun dan akar-akar obat-obatan. Kakek inilah yang mengeluarkan suara tangisan demikian sedihnya sambil memukul-mukul tanah dan menjambak-jambak rambutnya. Akan tetapi tak mungkin dia-dia menangisi orang yang sudah mati, oleh karena ia tidak duduk di depan makam tertentu. Akan tetapi duduk di bawah pohon sambil memandang ke arah gundukan-gundukan tanah kuburan itu. Ketika Guat Kong berdiri agak jauh sambil memandang heran, ia mendengar keluh kesah kakek itu di antara tangisnya. Dasar aku yang bernasib buruk. Hidupku yang lampau terlalu banyak dosa, maka aku harus menderita entah berapa tahun lagi. Ah, nasib, aku sudah bosan hidup. Tanda seru kata-kata bosan hidup ini. Ia teriakan beberapa kali sambil mengangkat kedua tangan dan memandang ke angkasa, seakan-akan ia hendak mengajukan protesnya kepada langit biru. Guat Kong makin terheran-heran melihat sikap kakek ini. Mengapakah kakek ini begitu sedih? Siapakah gerangan orang aneh yang sudah bosan hidup ini dan apapula yang menyusahkan hatinya? Terdorong oleh rasa kasihan, pemuda itu melangkah maju mendekati dan bertanya, Le Peh, agaknya ada sesuatu yang menyusahkan hatimu. Apakah yang mengganggumu dan dapatkah kiranya aku menolongmu? Kakek itu mengangkat muka dan memandang. Guat Kong tercengang karena sepasang metu kakek itu bersinar tajam dan kuat sekali sehingga ia tak kuat menatapnya lama-lama. Tiba-tiba kakek itu tertawa bergelap dan hal ini kembali membuat Guat Kong tertegun keheranan. Baru saja kakek itu menangis demikian sedihnya sehingga air matanya masih nampak mengalir di sepanjang pipinya, akan tetapi kini telah dapat tertawa bergelap. Kau mau menolongku? Haha, boleh. Cabut pedangmu itu dan seranglah aku Guat Kong terkejut sekali. Pedangnya sineng kiam ia semunyikan di balik jubahnya. Bagaimana kakek ini bisa tahu bahwa ia membawa pedang? Akan tetapi, aku tidak mempunyai maksud jahat, lo eh. Sesungguhnya dengan tulus hati aku ingin menolongmu kalau aku dapat. Tiba-tiba kakek itu berdiri dan menyambar pikulannya yang terbuat daripada bambu kuning melengkung di bagian tengah, hampir menyerupai sebatang gendwa. Kau mau menolongku bukan? Nah, mari kita bertempur. Kalau kau bisa menewaskanku, berarti kau telah menolongku. Setelah berkata demikian, ia lalu menyerang dengan pikulannya ke arah kepala Guat Kong. Pukulan ini cepat sekali dan mendatangkan angin keras sehingga Guat Kong merasa terkejut dan cepat-cepat melompat ke belakang. Ia merasa heran, bingung dan mendongkol sekali. Gilakah orang ini? Akan tetapi ia tidak sempat banyak berpikir karena kembali pikulan itu telah menyambar dan melihat gerakan yang hebat itu, ia maklum bahwa kepandayan kakek ini tak boleh dibuat permainan. Maka ia lalu mencabut pedangnya dan bersiap sedia menghadapi kakek gila ini. Poh Yam, pedang pusaka, yang bagus kakek itu berseru, lalu menyerang lagi dengan cepat lebih cepat dan keras. Terpaksa Guat Kong menangkis serangan itu dan sekali lagi ia menjadi terkejut karena tangkisannya ini membuat telapak tangannya terasa perih sekali dan hampir saja pedangnya terlepas dari pegangannya. Dari benturan senjata ini saja, ia maklum bahwa senjata di tangan kakek itu adalah senjata pusaka yang ampuh dan tengah luakang orang gila ini jauh lebih tinggi daripada luakangnya sendiri. Maka ia tidak berani memandang ringan dan segera mainkan sineng Kiam Hoat untuk menjaga diri dan balas menyerang. Kiam Hoat yang bagus seru kakek itu lagi yang memuji ilmu pedang yang dimainkan oleh Guat Kong. Akan tetapi kembali Guat Kong terheran-heran karena ternyata bahwa kakek itu tidak saja bertenaga kuat dan memiliki senjata yang luar biasa, akan tetapi ilmu silatnya pun amat tinggi. Baru beberapa belas curus saja pertempuran ini berjalan, tahulah ia bahwa kakek ini benar-benar seorang yang sakti. Tubuhnya berkelebat demikian cepat sehingga membuat pandangan matanya kabur, sedangkan tipu gerakan kakek itu mendatangkan sambaran angin yang dasyat. Guat Kong telah mengeluarkan tipu-tipu serangan yang paling ampuh dan liai dari sineng Kiam Hoat. Akan tetapi dengan amat baiknya kakek itu dapat memecahkannya, bahkan membalas dengan serangan-serangan yang lebih aneh gerakannya daripada gerakan pedangnya dan beberapa kali hampir saja ia menjadi sasaran pukulan itu kalau saja ia tidak berlaku gesit. Pada suatu saat, Guat Kong tak terasa mengeluarkan seruan kaget ketika pikulan itu dengan gerakan yang cepat sekali menusuk ke arah dadanya. Ia cepat memutar pedangnya melalui bawah lengan kirinya dan menyampok tusukan itu dari dalam dan menolak pikulan yang telah mengenai bajunya itu. Pikulan terpental akan tetapi terus melayang lagi menghantam pinggangnya dengan kecepatan yang luar biasa sehingga tak mungkin dihilangkan pula. Akan tetapi sineng Kiam Hoat memang mempunyai bagian mempertahankan diri yang istimewa. Tiba-tiba Guat Kong ingat akan gerakan Garuda Sakti mendekam di tanah. Tubuhnya lalu ditarik ke bawah dengan kaki ditekuk sehingga ia menjadi berjongkok dengan punggung direndahkan sehingga dadanya hampir menyentuh tanah, akan tetapi pedangnya terus diputar di atas kepalanya menjaga diri. Dengan gerakan yang cepat ini, ia terhindar daripada serangan yang hebat tadi. Akan tetapi keringat dingin keluar dari jidatnya karena tadi hampir saja ia terkena celaka. Ia makin gelisah dan menjadi gentar menghadapi kakek yang benar-benar lihai ini. Akan tetapi, tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak menunda serangannya. Hahaha, anak muda yang baik, maukah kau menjadi muridku? Hanya memiliki sineng tiam hoat saja, seakan-akan kau tahu Barat tidak kenal Timur Guat Kong adalah seorang pemuda yang cerdik dan memang sudah menjadi wataknya suka merendah. Maka tanpa sangsi-sangsi lagi ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu dan berkata, Kalau lociampu sudah memberi bimbingan kepada teocu yang bodoh, teocu pun Guat Kong akan merasa beruntung sekali. Melihat pemuda itu berlutut dan mengangguk-anggukkan kepalanya kepadanya, kakek itu tertawa girang, lalu mengangkat pikulan bambunya dan memukulkan pikulannya ke arah kepala Guat Kong dengan keras. Guat Kong tentu saja tahu akan hal ini. Akan tetapi pemuda ini mengeraskan hatinya dan meramkan matanya. Sama sekali tidak bergerak, karena memang sesungguhnya ia memang takluk dan percaya kepada kakek yang sakti ini. Ketika pikulan itu telah dekat sekali dengan kepala Guat Kong, tiba-tiba pikulan itu seakan-akan tertolak oleh tenaga aneh dan membalik, dibarengi suara ketawa kakek itu. Bagus, bagus. Kau benar percaya kepadaku. Mulai sekarang kau menjadi muridku. Namamu Bun Guat Kong? Bagus sekali, dan aku adalah bok KWI. Sianjin kakek itu lalu melangkah maju menghampiri gundukan-gundukan kuburan yang terdekat dan memukul-mukulkan tongkat bambunya itu kepada gundukan tanah itu sambil berkata, Aku tarik kembali omonganku tadi. Sekarang aku tidak ingin mati, belum bosan hidup karena aku harus menurunkan Sin Hang Tung Hoat kepada muridku ini. Ia lalu menengok kepada Guat Kong dan berkata, Guat Kong, kau kesinilah dan bersumpah di hadapan kuburan ini bahwa kau akan mempelajari Sin Hang Tung Hoat dengan baik. Kemudian mewakili suhumu membasmi kejahatan dan memperebutkan sebutan ahli silat kelas 1 di waktu mendatang. Guat Kong maklum bahwa suhunya adalah seorang kakek yang beradat aneh, maka tanpa banyak bertanya ia lalu berlutut di depan beberapa gundukan tanah yang tidak diketahuinya kuburan siapa itu, lalu bersumpah. Teo Chu Bun Guat Kong dengan disaksikan oleh gundukan kuburan-kuburan ini, bersumpah bahwa Teo Chu akan mempelajari ilmu silat yang diajarkan oleh suhu bok KWI Sianjin sebaik-baiknya. Kemudian kepandayan itu akan Teo Chu pergunakan untuk membela kebenaran dan keadilan, membasmi kejahatan dan juga mewakili aku memperebutkan sebutan ahli silat kelas 1 dan ilmu silat terbaik, kata bok KWI Sianjin. Dan juga mewakili aku memperebutkan ahli silat kelas 1 dan ilmu silat terbaik, Guat Kong mengulangi. Juga akan membasmi musuh-musuhku, kata pula bok KWI Sianjin.